Ayo teman-teman semua, balik lagi di Budi dan Jelin. Eh, 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 itu benda apa itu teman-teman? Kok sepertinya aneh banget begitu? Ayo kita lihat yuk. Eh, ini seperti mainan, tapi kok raksasa ya? Ujuh, ujuh, itu monster, juh, juh. Eh, bukan-bukan Baby Jelin, ini bukan monster. Ini itu, seperti aku pernah lihat ya, apa ya? Ah, Kak Yuta aku tahu, itu adalah sprungki, Kak. Oh, iya benar, ini itu sprungki. Tapi harusnya kan sprungki bisa mengeluarkan suara ya. Gimana ini cara memainkannya? Aduh, aku bingung banget deh. Gimana cara biar sprungki ini bisa keluar suaranya gitu loh. Oh, tapi kita sepertinya harus mencari sprungki yang lain deh. Karena sprungki kan jumlahnya ada banyak ya, dan ini cuma ada dua. Terus sprungki itu bisa nyanyi juga kan? Wah, iya, Kak, aku setuju banget. Gimana kalau kita mencari sprungki yang lain, ya, Kak? Iya, teman-teman. Kita kayaknya harus mencari sprungki-sprungki yang lain, ya, Kak. Kalian tahu, Kak, sprungki itu? Tidak, tidak, tidak tahu. Aduh, mata-mata, masa kalian tidak tahu sih sprungki ini? Tadi sprungki itu adalah game yang bisa mengeluarkan suara-suara, jadi kita bisa membuat musik sendiri. Oh, iya. Ayo, teman-teman, kita mencari sprungki-sprungki yang lain. Eh, itu ada Yuta dan teman-teman, ya. Wah, pasti mereka bingung cara membunyikan sprungki itu, deh. Halo. Eh, Yuta, kalian pasti bingung, kan, untuk membunyikan sprungki ini? Jadi, aku jelaskan dulu, ya. Cara membunyikannya adalah mengumpulkan bintang-bintang yang tersebar di kota Sakura. Nah, nanti kalian harus mengumpulkan bintang-bintang itu. Tapi kalian harus hati-hati, karena sprungki bisa berubah menjadi jahat juga, loh. Aduh, aku takut banget kalau sprungki itu sudah berubah menjadi jahat. Kalau mereka sudah berubah menjadi jahat, aku harus buat rencana, ini. Jadi, nanti aku akan mencarikan Yakuza Merah Raksasa, itu yang bisa mengalahkan sprungki ini. Oh, iya. Pokoknya, kalian harus berhati-hati, ya. Jangan sampai sprungki-sprungki ini berubah menjadi jahat. Sekarang, mending kalian mencari bintang-bintang yang tersebar di kota Sakura saja, deh. Hati-hati, ya, Yuta. Nah, ayo, teman-teman. Kita langsung saja, yuk. Mencari bintang-bintang yang dimaksud oleh Kate Butler itu. Oh, iya, Kak. Ayo, kita langsung saja mencarinya. Tapi, Kak, aku nggak tahu gimana cara menggapai bintang yang ada di langit itu, Kak. Aduh, Mio. Bukan bintang yang ada di langit, tapi bintang yang tersebar di kota Sakura, loh. Aduh, gimana sih, ya. Eh, tapi... Oh, aku punya ide. Kita cari di taman dulu saja, yuk. Kita langsung saja menuju ke taman. Oh, iya, Kak. Aku setuju banget. Karena di taman adalah tempat untuk bermain. Siapa tahu ada bintangnya, Kak, di sana. Iya, iya, Mio. Aku berharap semoga di sana ada bintangnya, ya. Dan kita bisa gampang menjadi bintang itu. Ayo, Cik, kita nyai bintang-bintang. Ayo, teman-teman. Kita sudah sampai. Mana ya bintangnya kira-kira. Ayo kita cari, yuk. Kita harus mendapatkan bintang-bintang itu, deh. Aduh, kenapa di sini tidak ada, ya. Coba deh kita cari di labirin. Eh, itu ada apa itu? Oh, ternyata ada uang. Aku ambil saja, deh. Oh, teman-teman. Ini tidak ada di sini. Eh, tapi kita coba cari dulu yuk. Kita muterin labirin ini. Oh, apa ada di sini, ya. Semoga saja ada, deh. Aduh, pusing banget, ya. Muter-muter labirin ini. Iya, Kak Yuta. Aku juga pusing. Pusing, pusing. Aduh, tidak ada teman-teman sepertinya. Oh, bingung banget, deh. Malah pusing seperti ini. Kita lewat labirin ini. Oh, tuh kan. Kita tidak menemukan bintangnya di sini. Aduh, kita mencari di mana, ya. Oh, coba deh. Aku naik lagi ke tembok labirin ini. Oh, aduh. Tidak ada juga. Oh, aku melihat dari atas sini. Tidak menemukan bintang apapun yang di sini. Eh, Kak Yuta, coba deh. Kita cari di YUMAR juga. Siapa tahu dijual di YUMAR. Oh, iya. Benar juga, ya, Mio. Itu masuk akal juga, sih. Coba deh. Ayo kita semuanya pergi ke YUMAR saja. Oh, semoga saja, ya. Bintangnya itu dijual di YUMAR. Dan harganya murah. Jadi kita bisa membelinya. Aku kan tadi habis menemukan uang. Uh, aku mau ejem. Yaudah, udah. Aku mau. Ayo, Baby Jalip. Aku juga mau. Ayo, teman-teman. Kita langsung saja masuk ke YUMAR. Kak Mami, permisi, Kak. Oh, iya, Kak Mami. Aku mau mencari bintang, nih, Kak. Hah? Bintang apa, Yuta? Aku tidak tahu. Oh, aku juga tidak tahu, sih, Kak. Tapi aku coba cari sendiri saja, ya, Kak. Di mana, ya, bintangnya, teman-teman? Uh, ejem. Ejem. Eh, Baby Jalip. Es krimnya nanti dulu, ya. Kalau bintangnya sudah ketemu. Kak Yuta, lihat deh, Kak. Ini di samping tulisan YUMAR ada bintang. Ada tiga lagi, Kak. Sepertinya ini bintangnya. Oh, iya, Mio. Benar. Kayaknya kan YUMAR tidak punya bintang, ya. Berarti ini bintangnya, dong. Ayo, deh. Kita ambil bintang ini. Wah, akhirnya kita bisa menemukan bintangnya. Bintangnya ada tiga lagi. Iya, Kak Yuta. Cepat ambil bintang itu. Tuh, bintangnya bagus banget. Oke, deh. Aku sudah mengambil bintangnya. Asik. Kita sudah menemukan tiga bintang. Ayo, teman-teman. Kita mencari bintang yang lain. Sepertinya di hotel ada bintang juga, Kak, di sana. Oh, iya, Kak Yuta. Benar banget. Kita ke sana saja, yuk, Kak. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Kita cari bintang. Kita harus cepat menemukan bintang-bintang itu, ya. Stop, Kak Yuta, stop. Itu, Kak. Di halaman sekolah ada bintang. Oh, apa iya, Mia? Coba deh, kita lihat, yuk. Waduh, mana bintangnya? Oh, iya, benar banget. Ini ada bintang di sini. Besar banget, ya, bintangnya. Wah, besar banget, deh. Teman-teman, ayo, bantu aku untuk mengambil bintang ini. Karena bintangnya besar banget. Pasti kalau aku sendiri tidak akan bisa, ya, kan? Ayo, Kak Yuta. Ya, asik. Kita sudah ngambil bintang lagi. Ayo, ayo. Kita lanjut lagi ke Hotel Bintang 5. Tuh, kan, Kak? Kalau di sekolah itu pasti ada bintang. Karena kalau nilainya bagus, nanti kan dapat bintang. Ya. Eh, itu kan kalau di TK. Oh, iya, Kak. Di TK. Nanti habis dari hotel kita ke TK, ya, Kak. Oke, aku setuju juga. Pasti di sana juga ada bintang, Kak. Nah, ayo kita langsung lanjut menuju ke hotel. Eh, lihat. Itu di sana ada bintangnya. Bintangnya ada enam. Wah, gimana ya caranya kita ngambil? Itu tinggi banget. Tuh, lihat. Wah, iya, Kak Yuta. Tinggi banget, ya. Tinggi, tinggi. Iya, itu tinggi. Dan juga banyak bintangnya. Gimana ya cara mengambil bintang-bintang itu? Wah, bingung banget, deh. Uh, Kak Yuta, aku bisa mengambilnya. Oh, iya, Baby Challenge. Hati-hati, Baby Challenge. Untuk saja ada Baby Challenge, ya. Bisa mengambil bintang itu. Uh, ini dia bintangnya. Aku ambil dulu deh tiga. Dan satunya lagi. Uh, ini juga aku ambil tiga. Uh, Acik. Sudah aku ambil jemua bintangnya. Uh, Kak Yuta. Ini bintangnya sudah jemua. Oh, asik. Baby Challenge sudah ambil enam bintang itu. Berarti sekarang kita sudah ada sepuluh bintang, teman-teman. Ayo, kita lanjut lagi mencari bintangnya itu. Kita langsung menuju ke TK, ya. Wah, iya, Kak Yuta. Asik-asik. Ayo kita cari bintangnya lagi. Eh, Kak, itu ada orang pacaran di taman. Oh, iya, Mio. Coba kita tanya sama orang pacaran ini, ya. Siapa tahu melihat bintang. Oh, permisi, Kak. Apa kakak di sini melihat bintang? Eh, iya. Di mana, Kak? Di depanku. Itu pacarku. Aduh, kakak ini bisa aja deh. Dasar kakak-kakak buncin. Aduh, di mana sih kakak-kakak tadi? Pacaran itu kan tidak baik, ya. Hanya dosa kok mereka pacaran, sih. Berduaan lagi di sana. Iya, benar, Mio. Kalau pacaran itu kan temannya setan, ya. Mending juga langsung nikah. Biar, Pak, secara agama. Ya kan, Mio? Iya, Kak. Aku setuju banget. Tuh, apa itu nikah? Mau nikah. Mau nikah. Oh, atam-atam. Kalian ini masih kecil. Belum boleh menikah. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di TK. Ayo, teman-teman. Kita langsung masuk saja dan mencari bintang-bintang itu. Ayo, teman-teman. Aduh, di mana ya kira-kira bintangnya? Sepertinya tidak ada. Kosong seperti ini. Waduh, apa jangan-jangan memang gak ada ya di TK. Coba aku lihat di kelasnya atom, deh. Karena kan warnanya kuning di sini. Loh, tidak ada juga. Aduh, kita cari di tempat lain, yuk. Eh, awas dong. Binggir, Baby Jalit. Binggir. Kita cari di tempat lain. Gimana sih kalian ini? Kenapa menghalangi jalannya? Aduh, Kak Yuta. Ayo binggir-binggir semuanya. Ayo, Baby Jalit. Binggir dulu. Tidak mau, tidak mau. Tidak mau binggir. Aduh, Baby Jalit. Ayo dong. Itu loh, Baby Jalit. Bintangnya ada di sebelah sana. Aduh, ayo cepat, Baby Jalit. Gak mau. Tidak-tidak. Gak bisa dolog Baby Jalit. Oh, ya sudah. Ayo kita masuk semuanya sini. Ya, tuh kan. Aku bisa lewat. Ayo, teman-teman. Kita langsung mencari bintangnya. Wah, itu bintangnya banyak banget. Wah, akhirnya kita menemukan bintang-bintangnya. Bintang lagi. Ayo kita ambil semua bintang ini yuk. Berbintang aku ya. Wah, bintangnya bisa terbang-terbang dong. Iya, caca-caca. Ayo kita ambil. Ayo, Kak. Kita ambil sebuah bintangnya. Ya, kita sudah mengambil sebuah bintangnya. Berarti bintang yang sudah kita temukan banyak banget ya. Kalau begitu, kita sekarang saatnya membunyikan sprungki. Ayo, teman-teman. Kita ke sprungki di samping rumah kita. Ayo, Kak Yuta. Ayo cepat-cepat. Tapi, Kak, aku bingung deh. Kira-kira lagu apa ya yang dinyanyikan sprungki nanti? Uh, pasti lagunya bintang kecil. Alana kan kita ada banyak bintang. Eh, iya. Bener banget, Baby Jalit. Wah, Baby Jalit memang pitar. Eh, Kak Yuta. Kak Yuta. Kita salah belok, Kak. Harusnya akan ke sana. Oh iya, ya ampun. Kenapa aku salah belok sih? Aku sudah gak sabar nih. Pengen dengar sprungki bernyanyi. Iya, Kak Yuta. Aku juga gak sabar. Nyanyi, nyanyi, nyanyi. Acik. Oke, teman-teman. Kita sudah sabar. Ayo, teman-teman. Kita bawa bintang-bintang itu. Semoga bintangnya cukup ya untuk bikin sprungki bernyanyi. Iya, Kak Yuta. Pasti sprungki akan bernyanyi kok. Karena bintang kita kan banyak banget. Lebih dari 10 lah. Nah, kita letakkan bintang ini di sini ya. Oh, ayo-ayo sprungki. Bernyanyilah. Aduh, tapi kenapa sprungki ini belum bernyanyi ya? Wah, gimana dong, Mia? Iya, Kak Yuta. Lalalala, itu, Kak. Wah, ini bintangnya berterbangan. Wah, teman-teman, lihat deh. Tentang kecil di langit yang tinggi Amat banyak menghias angkasa Aku ingin terbang dan menari Jauh tinggi Ke tempat kau berada Wah, ancik-ancik, aku mau lagi, lagi, lagi Lagi, 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 lagi Oh, iya, aku juga mau lagi Ayo, teman-teman, kita terbangkan bintang-bintang ini lagi Siapa tahu sprungki-nya akan bernyanyi lagi Iya, Kak Yuta, ayo kita terbangkan Aduh, tapi ternyata sudah sore Itu lihat, teman-teman, langitnya sudah sore Aduh, aku harus ke kantor ini Untuk laporan, teman-teman Mau lagi, Kak Yuta Besok lagi ya, Baby Jalin Kita harus ke kantor dulu nih Iya, iya Besok lagi ya, teman-teman Kita harus ke kantor Nah, sekarang ayo kita pergi ke kantor yuk Karena kita harus laporan Oh, mau lagi Cuka-cuka Mau lagi bernyanyi, Kak Yuta Aduh, Baby Jalin Besok ya, besok janji deh, besok Nah, malam ini kita harus jaga markas ini Dari atas gedung sana, teman-teman Oh, Kak Yuta Aku masih mau dengar sprungki bernyanyi lagi, Kak Yuta Bintang kecil Di langit yang tinggi Amat banyak Menghias angkasa Aku ingin Terbang dan menari Jauh tinggi Ke tempat kau berada Eh, teman-teman Kalian dengar kan Ternyata sprungkinya bernyanyi lagi Tapi serem banget ya Waduh, ini siapa ya Yang membunyikan sprungki itu Ayo, teman-teman Kita cek ke sana Takut, takut, takut Iya, Kak Yuta Siapa ya, Kak? Aduh, aku takut banget Jangan-jangan Omongan Cat Battler itu Benar lagi, Kak Kalau sprungki itu Jadi jahat Aduh, gimana ini, Kak Yuta? Nah, kita sekarang sudah sampai Waduh, itu kenapa Bintangnya jadi anak seperti itu Maka, itu Itu hidup, Kak Itu hidup Masa sih, Mia? Aduh, aku gak percaya deh Coba kita lihat dari dekat Wah, eh, ini Kenapa bintangnya seperti ini? Wah, Mia Wah, Mia, Mia Kita digajar Waduh, ayo cepat-cepat Kita harus kabur Wah, Kak Yuta Kak Yuta, cepat, Kak Kabur, kabur Aduh, kenapa ini Tidak bisa kabur kita? Aduh, aku takut banget deh Aduh, Cat Battler benar dong Sprungki ini jadi jahat Wah, ayo teman-teman Cepat Aduh, menakutkan banget sih Kenapa bintangnya jadi seperti itu? Ayo, teman-teman Kita harus melawan Sprungki itu Kita kan boncil Jakuza Kita tidak mulai takut Iya, Kak Yuta Kita jangan takut Ayo kita lawan Wah, haa 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 Ayo, teman-teman Kita kalahkan Wah, haa Wah, haa Wah, haa Wah, haa Akhirnya Sprungki yang kecil sudah kalah Aduh, tapi Kak Yuta itu Tumpang, gimana ini? Hah, gimana kita Cara mengalahkan Sprungki yang besar itu ya? Waduh Wah, haa Gimana ini Cara mengalahkan Sprungki itu? Wah, itu Ada apa itu? Waduh Itu sepertinya terjadi berkelahian deh Wah, aku harus membantu Yuta dan Mio Kalau begini Eh, ada korbannya tidak? Wah, haa Gatlah terliris Tuh, Kak Yuta jatuh Waduh 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 Sekarang kita bawa Yuta ke rumah sakit dulu deh Nanti setelah itu Kita ke pantai Untuk menemui Zyakuza Merah Raksasa Karena Aku sudah mempersiapkan Balah bantuan juga kok Wah Iya, iya Kit Butler Ayo cepat Kita bawa Kak Yuta dulu Iya, iya Ya sudah Ayo, iya Jangan lama-lama Kita harus cepat Membawa Yuta ke rumah sakit Biar kita segera bisa Mengalahkan Sprungki jahat itu Iya, Kit Butler Kit Butler Kamu tunggu sini ya Aku akan membawa Kak Yuta ke rumah sakit Aduh Aku harus lari ini Rumah sakitnya kan juga dekat Tunggu dulu ya Kak Yuta Aku akan membawa Kak Yuta ke rumah sakit Eh, itu ada dokter ya buah Alhamdulillah Kak Yuta bisa diselamatkan Dokter ya buah Tolong Kak Yuta Kak Yuta diserah sama Sprungki dong Oke, Pio Masukkan saja Yuta di dalam Hai, Kak Yuta Tunggu dulu ya kak Aduh Kak Yuta Kak Yuta tunggu disini ya kak Sabar ya kak Yuta Kak Yuta nanti pasti akan diselamatkan Sama dokter ya buah Aku mau bertemu dengan Yakusa Merah Raksasa dulu ya kak Untuk mengalahkan Sprungki Raksasa Aduh Teman-teman Ini pantainya dimana ya Gelap banget seperti ini Wah, 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 waduh, waduh, kenapa aku malah terjun payung sih Eh, bukan maksudnya terjun dari mobil Eh, teman-teman itu ada Cat Butler dan juga Yakuza Merah Loh, Cat Butler yang pusatnya kok kecil katanya besar Eh, ini loh, Yakuza nya itu harus dibayar dulu Tapi aku gak bawa uang, Mio Wah, harganya berapa memangnya? Harganya 10 juta Hah, apa? 10 juta? Waduh, mahal banget ya Yakuza Merah ini Gimana dong ini? Ya sudah deh, aku bayar 10 juta Demi balas dendam untuk Kak Yuta Ini deh Yakuza Merah uangnya Waduh, membayar 10 juta ya Pahal banget sih Asik, aku mendapatkan 10 juta Kalau begitu, aku akan berubah menjadi Raksasa Bim Salabim Aku akan berubah menjadi Raksasa Bim Salabim Aku sudah berubah menjadi Raksasa Asik, Yakuza Merah sudah berubah menjadi Raksasa Bim Salabim Mampu mengalahkan Sprungki Raksasa itu Oh iya, pedangku juga berubah menjadi besar kan ini Wah, asik Kalau begitu, aku akan bersiap mengalahkan Sprungki-Sprungki jahat itu Langsung saja menuju ke tempat Sprungki jahat Oh, itu dia mereka Aku sudah siap untuk mengalahkan Sprungki-Sprungki jahat ini Waduh, gimana ini? Badan ku ternyata kalah besar Aduh, aku harus memperbesar badanku lagi kalau begini Waduh, Bim Salabim Nah, sudah Aku sekarang lebih tinggi dari Sprungki jahat ini Rasakan ini Semoga ya Yakuza Merah mampu mengalahkan Sprungki jahat itu Wah, lihat deh teman-teman Itu Yakuza-nya sudah berjuang Ayo, Yakuza Merah pasti bisa Semangat, semangat Eh, kok semangat sih? Semangat, Yakuza Merah Kamu pasti bisa Wah, lihat Akhirnya Sprungki-nya bisa di kalahkan Teman-teman lihat deh Itu hancur, hancur Kalah, kalah Wah, akhirnya Sprungki-nya bisa di kalahkan Asik, kita menang Wah, lihat teman-teman Ternyata langitnya jadi jarak seperti ini Karena Sprungki-nya sudah kalah Wah, asik Loh, 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 loh Itu kenapa? Kenapa Yakuza Merah juga menghilang? Wah, sudah lah Ayo teman-teman, kita jenguk Kak Yuta Wah, teman-teman di rumah Terima kasih lah Karena kalian sudah mengikuti petualangan kita hari ini Dadah semuanya